Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kukasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal kencur yang ini segera banget karena semua bahan sambalnya itu mentah ya Apalagi nanti ada kencur yang bikin aromanya jadi wang banget Bahan-bahannya disini kita siapkan ada cabai merah keriting, ada kencur, ada bawang putih, bawang merah dan juga tomat Ini biar gampang, mulaknya kita iris-iris dulu Tomatnya nanti belakangan aja ya, jadi kita haluskan dulu cabai, bawang merah, bawang putih dan juga kencurnya Kalau misalnya sudah halus baru disini kita akan tambahkan lagi garam dan juga ada penyedap rasa Kalau misalnya Flavis tambahkan sedikit gula pasir Kalau misalnya sudah halus baru kita akan masukkan tomatnya, ini tomatnya kita iris-iris Kalau tomatnya sudah masuk kita ulek tapi nanti jangan sampai yang halus banget ya Jadi tekstur tomatnya itu masih yang kasar Nah seperti ini je Flavis, ini sudah jadi sambal kita Ini rasanya enak banget, aromanya juga wangi banget Ini mau kita maem pakai tempe goreng sreng, terus pakai keluban kangkung Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai ikan bakar, ayam bakar, ayam goreng, tahu goreng, itu enak banget Apalagi ini mau kita tambahkan petai, wah udah enak banget Ini mau untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam, udah enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis di hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa Hari ini kita mau bikin resep masakan dari ayam Ini akan kita bikin ayam cabai hijau yang enak banget Nanti juga kita akan tambahkan kentang Nah ini ayamnya aku siapkan yang paha Paha atas dan juga paha bawah Kemudian ini kita marinasi dulu dengan garam dan juga air asam jawa Ini akan kita marinasi kurang lebih 15-20 menit aja udah cukup Sambil menunggu di marinasi, kita akan siapkan untuk bahan lainnya Nah disini aku mau pakai kentang Kentangnya kalau bisa cari yang kuning ya Karena kalau yang kuning itu dia lebih bukut Kalau misalnya kentang yang putih, dia lebih buyar Kemudian setelah dipotong-potong Kita rendam dulu biar nanti enggak keliru Atau enggak ke hitam-hitaman gitu Kemudian setelah ini kita akan garing kentangnya Sampai nanti mateng dan warnanya kecoklatan Kalau misalnya sudah mateng, ini kita akan angkat Nah kira-kira seperti ini klasis Ini sudah mateng, kita angkat Kemudian kita sisihkan Ini minyaknya enggak usah diganti Nanti mau kita pakai untuk goreng ayam yang sudah dimarinasi Nah cara gorengnya ini agak penting pasif Karena tadi kan kita marinasi tato air asam Jadi itu akan membuat ayamnya lebih merah gitu Jadi jangan lupa untuk dibelak balik Biar enggak gesong gitu maksudnya Tapi saya tuh semasa khawatir ini Biar pun nanti warnanya merah Itu enggak keras Dalamnya itu malah lembut banget Jadi tujuan aku juga bikin warnanya merah Jadi lebih santut nantinya Nah kira-kira hasilnya seperti ini Sampai ini sudah mateng Karena santut banget dan juga dalamnya lembut banget Kita angkat dan kita sisihkan Nah ini kita akan siapkan untuk bikin bahan-bahan sambal hijau Pokoknya ini resep sambal hijau Yang praktis banget Bungunya juga adanya di kulkas Kita siapkan air yang mendidih Kemudian cemplungin cabai hijau besar Boleh juga tambahkan cabai rawit Kalau mau lebih pedas ya Kemudian masukkan bawang dan juga berambang Dah ini aja Kemudian kalau sudah mateng Kita akan angkat Kemudian nanti kita akan haluskan Menghaluskannya bisa pakai ulekan Seperti yang aku pakai hari ini Ataupun kalau misalnya Flavis mau Juga bisa pakai chopper yang paling Jangan pakai blender Kalau pakai blender nanti terlalu halus Jadi rasanya itu kurang Gimana gitu Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis Jadi masih kasar gitu maksud aku ya Kemudian setelah ini kita akan sisihkan Nah tadi kan kita agaknya Jangan kaget api barang ayam Itu dipakai aja agar nanti Makin curih lagi Aduk-aduk sebentar Biarkan nanti aromanya wangi dan enak Jangan lupa di sini tambahkan juga Ada garam Kemudian tambahkan lagi gula pasir Kemudian kalau misalnya pasir waktu tidak terasa Seperti micin Kalju jamur Kalju ayam Kalju sapi Itu juga boleh banget Kemudian aduk-aduk lagi Kalau misalnya rasanya sudah enak banget Baru kita akan sentingin ayam Dan juga tempat yang sudah tadi kita goreng Kemudian aduk-aduk Ini jangan langsung dianggap Biarkan sebentar Supaya sambelnya itu Kepala-kepala ngereset gitu Ke dalam daging ayamnya Nah kira-kira akhirnya seperti ini Tapi sudah mateng Aromanya tuh wangi Banget Rasanya juga enak banget Dan warnanya juga cantik banget Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan tajikan di meja makan Kita akan maaf dengan nasi anget Oh iya aku kemarin juga bikin Jodohnya lau ini Aku pakai kubis Masak santan Itu rasanya enak banget Nanti linknya aku taruh di deskripsi box Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Hai Fluffies Ketemu lagi dengan Dapur Desa Hari ini kita mau bikin resep Baceman Tahu Dan juga tempe Ini tahunya aku pilih yang gendut-gendut Biar nanti maam bacemnya tuh lebih maram gitu rasanya Sekarang kita siapkan tempenya Untuk memotong tempenya juga nanti kita potongnya yang tebel-tebel Fluffies Biar nanti lebih enak lebih mantep gitu Kalau maam bacem tuh kalau gak tebel-tebel tuh gak maram Jangan lupa tengahnya diberi sayatan Sebab nanti bumbunya lebih meresap Karena ini kita potongnya gede-gede ya Kalau sudah dipotong-potong Ini mau kita sisikan Kita mau siapkan untuk bumbu halusnya Disini kita siapkan bawang merah Kemudian ada kemiri Bawang putih dan juga ketumbarnya Gak boleh ketinggalan Ini mau kita haluskan pakai ulekan Ataupun pakai blender ya boleh Kalau sudah halus Ini kita sisikan dulu Kemudian kita akan siapkan wajan Kita toto tahunya Dan juga tempenya di atas wajannya seperti ini Kalau sudah disini kita akan masukkan Bumbu yang sudah tadi kita haluskan Disini kita juga akan tambahkan lagi Ada garam Kecap manis Daun salam Laos Asam jawa Dan juga tambahkan air Kalau pakai pencetap rasa juga boleh Kita aduk-aduk Oh ya ada yang lalif-lapis Tambahkan gula merahnya Nah ini akan kita masak Masaknya nanti setelah mendidih Apinya benar-benar kecil banget Jadi Supaya bumbunya benar-benar meresap banget Nah kita akan masak Sampai nanti Kuahnya rodok susu Sesekali diaduk ya Atau dibolak-balik Sampai nanti kuahnya asat Kalau sudah kita dinginkan Kalau misalnya nanti mau langsung di maam ya boleh Kalau misalnya papis mau nyetok di kulkas Nanti untuk lau suatu waktu Juga boleh Jadi misalnya papis Bikinnya sekarang Nanti besok pagi atau lusa Baru mau untuk sarapan Ngambil sedikit Itu tinggal dikulur aja dari kulkas Terus abis itu digoreng Carang gorengnya juga seperti ini Flavis Karena tadi kita Bikin baceman kan agak manis Jadi Gorengnya sebentar aja Apinya jangan Gede-gede Karena sebentar itu warnanya merah Jadi takutnya nanti kalau apinya kegedean Jadi gosong Nah kalau sudah kita akan siapkan di meja makan Ini udah cocok banget kita maam pakai nasi putih Kalau di Jawa itu biasanya suka Jualan ketan atau jadah Ini maamnya pakai Paceman kayak gini Flavis rasa itu enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini Semoga kalian suka dengan cobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan Dapur Desa Hari ini kita mau bikin resep masakan ikan Udah lama banget ya Flavis kasih itu Enggak masak-masakan ikan untuk Flavis di rumah Hari ini kita mau bikin yang enak banget Resepnya itu yang buket Bumbunya itu pokoknya komplit dan buket banget Nanti kita akan maam pakai nasi anget Dan rasanya enak banget Pertama-tama sini kita siapkan ikan gurame Ini akan kita marinasi dulu dengan sedikit garam Kemudian ini kita garam Selalu ini selalu bisa pakai ikan gurame Selalu juga bisa pakai ikan gurame Ataupun ikan milah Ataupun bisa pakai ikan asop Itu juga enak banget Tapi kalau ikannya sudah ikan asop itu Enggak perlu digoreng lagi kayak gini ya Jadi kalau misalnya ikannya sudah datang Ini kita akan angkat Kita akan sisihkan Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya Nah untuk bumbunya Di sini kita siapkan bumbu halusnya dulu ya Ada kumir, bawang putih Tenggurnya gak boleh ketinggalan Kemudian ada berambang Dan juga ada cabai merah keriting Kemudian setelah ini tambahkan sedikit air Coba kamu tunggu halus Kalau sudah halus di sini kita sisihkan Kemudian kita siapkan untuk bumbu yang diiris Kita pakai cabai hijau besar Kalau misalnya lapis mau lebih pedas Boleh tambahkan cabai rawit ya Kemudian setelah ini Biar makin wangi lagi Gak ketinggalan aku mau tambahkan Laos ataupun lengkuas Ini boleh diiris ataupun boleh dikeprek Jangan lupa juga ada gedung salamnya Kemudian kita akan tumis Ginginya pakai minyak Kita semborengan ikan tadi ya Cuman gak banyak-banyak Jadi sedikit aja Agar gak terlalu berminyak nantinya Kemudian kita aduk-aduk Biarkan nanti sampai harum Kemudian baru kita akan semblungin Daun salam dan juga laosnya Kemudian kita aduk-aduk lagi Biarkan nanti sampai ginginya Bener-bener udah tanak banget Udah gak ada bau langutnya Kemudian disini kita akan siram Menggunakan santan Nah ini santannya selatih Aku gak mau yang kental-kental banget ya Jadi biar nanti pada saat makan itu Bisa habis banyak tapi gak enak gitu Kemudian tambahkan laji, gula, garam Kalau mau penyedap rasa boleh Enggak juga gak apa-apa Gulanya bisa pakai gula putih Ataupun gula merah Kemudian kalau santannya udah enak Baru kita akan semblungin ikannya Nah kalau ikannya udah masuk Kita tinggal tutup sebentar Masaknya gak usah lama-lama Kalau pakainya api kecil Agar buinya itu benar-benar resep gitu Kira-kira seperti ini Pulavis ini kuahnya udah rojok-rojok nyemak Kemudian kita cemlungin cabai hijaunya Kalau cabainya udah masuk Udah sebentar aja kita angkat Hasilnya seperti ini Pulavis Ini sudah mateng Rasanya enak banget Burih banget Yang pasti kuahnya itu loh Jadi kuahnya itu Dima kasih nasi angkat aja itu udah enak Apalagi kita tambah dengan ikannya Ini kalau misalnya di rumah ada sayur asem Makin mantep lagi Kalau bisa juga ada tempe goreng sereng Wesjan Makin mantep lagi Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Hai Flavis ketemu lagi dengan Dabur Desa Hari ini Dabur Desa mau bikin resep orek tempe yang enak banget Resep ini Dulu waktu plafikasi kecil sering banget dipunya plafikasi bikin Biasanya di maam tuh pakai nasi oyek Kalau zaman sekarang Ya Mbak menasih putih aja Nggak apa-apa Terus ini tempenya Tadi aku beli di pasar yang model segitiga Kebetulan lagi ada Jadi aku beli yang model kayak gini Kalau nggak ada yang pakai yang tempe papan Juga nggak apa-apa Flavis Kemudian kita potong kecil-kecil banget Kayak gini Kalau sudah dipotong-potong Ini mau kita sisikan Kita siapkan bahan lainnya Disini kita akan pakai petek Ini mumpung peteknya lagi murah banget Satu lenjer tuh seribu di tempat plafikasi Jadi kita pakai peteknya yang banyak Terus kita juga mau tambahkan lagi terik Nanti teriknya dicuci sampai bersih ya Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya Disini kita siapkan bawang merah Bawang merahnya kita iris tipis-tipis Kita kasih bawang merahnya yang banyak Biar nanti wangi Terus kita siapkan juga ada bawang putih Bawang putihnya kita iris tipis-tipis Terus kita juga mau tambahkan lombok rawit Lombok rawitnya senajan lagi mahal banget harganya Tapi kita pakai yang banyak Kalau nggak maaf yang pedas banget Terusnya kurang enak papis Ini mau kita iris-iris Kalau sudah kita sisikan Kemudian sekarang siapkan wajan Tambahkan minyak Kita goreng dulu tempe-nya Sampai nanti kecoklatan seperti ini Ini tandanya sudah mateng kita sisihkan Terus kita goreng terinya Ini tadi terinya sudah dicuci bersih Jadi sudah nggak asin banget ya Kita goreng sampai nanti mateng Kalau sudah mateng ini mau kita sisihkan Ini campur aja sama tempenya yang tadi Nah minyaknya ini tadi aku pakai minyak bekas goreng tempe dan teriknya Cuma dikurangin biar nanti nggak kebanyakan Kita goreng-goreng sampai wangi Baru masukkan lombok rawitnya Aduk-aduk Biarkan nanti agak kering Setelah itu kita tambahkan gula jawa Garam Penyedap rasa Aduk-aduk Setelah ini baru kita akan masukkan tempe-nya Untuk peteknya nanti aja belakangan ya Kalau misalnya udah mau diangkat Nyetri-nya juga kita masukkan Kemudian kita aduk-aduk Sekarang kita tambahkan lagi kecap manis Kalau kecapnya sudah masuk Ini apinya dikecilin ya Biar nggak cepat gosong Karena ini udah nggak ditambahkan air lagi Nah ini kita aduk-aduk Kalau misalnya sudah mau diangkat Kita masukkan peteknya Aduk-aduk sebentar Nggak usah lama-lama lagi Biar nanti peteknya itu tetap kerius-kerius Pada saat kita maem Sekarang kita sajikan di meja makan Wah ini udah enak banget Kita mau pakai nasi Oh yeee Atau nasi putih Atau nasi merah Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Dapur desa hari ini Dadah Hai Flopies Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flopie Kasih Mau bikin resep Sambal goreng Ate Ampelah Yang enak banget Resep ini Wajib ada Saat Hari-hari Besar Ataupun Perayaan-perayaan besar Pertama-tama kita siapkan Ate Ampelah Yang sudah dicuci bersih Kemudian kita akan Rebus Ini tambahkan air Daun salam Garam Dan juga lengkuas Kita akan Rebus Sampai nanti Mateng Kalau sudah mateng Ini mau kita angkat Kita dinginkan dulu Kalau misalnya Nanti sudah dingin Ini mau kita Iris Kecil-kecil Kayak gini Terkadang Kalau misalnya Nggak pakai Ati Ampelah Juga Aku pakai Ati sapi Ya Untuk bahan lainnya Disini kita siapkan Kentang Ini kentangnya Kita potong Kotak-kotak Kayak gini Kalau sudah dipotong-potong Semuanya Kita akan Sisihkan dulu Kalau misalnya Nggak langsung Digoreng Ini rendem dulu Di air Supaya nanti Warnanya Nggak menghitam Nah disini Kita akan Siapkan Kerupuk rambak Atau kerupuk krece Ini mau kita Siram pakai Air panas Kita rendem sebentar Sampai nanti Lembut Sambil menunggu Kita akan Siapkan wajan Kita akan Goreng terlebih dahulu Kentangnya Kita aduk-aduk Kita akan goreng Sampai nanti Warnanya kuning Dan juga Sudah mateng Kalau sudah mateng Seperti ini Ini kita angkat Kita sisihkan Terus kita goreng Dulu ati amplanya Ini kalau Goreng ati ampla Itu harus hati-hati Flavis Karena Misalnya itu Suka meletup-meletup Kalau bisa ditutup Terus kalau misalnya Nanti mau balik lagi Kecilin apinya Kalau sudah digoreng Ini kita siapkan Untuk bumbu halusnya Kita siapkan dulu Lombok merah Keritik Ini sudah direbus ya Kemudian kita dihaluskan Kalau sudah halus Ini mau kita sisihkan dulu Kita Haluskan lagi Ada bawang putih Kemiri Bawang merah Tambahkan sedikit air Supaya lebih gampang Untuk menghaluskannya Kalau sudah halus Ini mau kita Gongsong dulu Bawang putih Dan lain-lainnya tadi Kalau misalnya Nanti sudah wangi banget Baru masukkan lomboknya Karena lomboknya Kan tadi sudah matang Jadi masukinnya Belakangan aja Kita akan Gongsong-gongsang lagi Tambahkan juga Daun salam Dan juga lengkuas Kita akan masak Sampai nanti Benar-benar tamak banget Aromanya juga Udah wangi banget Baru kita akan Tambahkan Santan Santannya Nggak usah banyak-banyak Ini aku pakai Seprapat Dari Kelapa Satu butir kelapa Tambahkan juga Gula Garam Penyedap rasa Lalu masukkan Ati amplaknya Dan juga kentangnya Nah ini Kerubu kereceknya Tadi setelah Direndam Pakai air panas Kemudian Kita aduk-aduk Kita akan Masak lagi Sampai nanti Bumbunya ngeresep Kalau sudah Ini Siap kita hidangkan Dengan Ketupat Atau Lontong Terus nanti Ada opor Ayamnya Wah enak banget Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Dadah Hai Flavis Kembali lagi Dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Membuat resep Tubisan kangkung Yang enak banget Udah lama ya Kita nggak bikin Masakan dari kangkung Dibilang tadi Waktu kepasat Ada kangkung air Saya gebok Ini Flavis Harganya Cuma Rp 5.000 Ini karena Gede banget Jadi nanti Aku masaknya Separuh aja Yang separuh Aku mau bikin Geluban kangkung Sambal Kencur Nanti untuk resepnya Nyusul ya Kita bikin Tumisan kangkung dulu Ini kangkungnya Mau kita petik-petik dulu Bagian batang bawahnya Nggak usah diikutin Kalau sudah Kita cuci sampai bersih Untuk bumbunya Disini kita ulek aja Disini ada Lombok keriting Yang merah Kalau Flavis Mau lebih pedas Ya boleh tambahkan Lombok rawit Ada bawang merah Bawang putih Dan juga Terasinya Nggak boleh Ketinggalan Nah ini Kita akan Haluskan Baru di ulek Kayak gini aja Flavis Ini aroma Terasinya Itu udah Aduh Wangi Banget Sekarang Kalau misalnya Sudah halus Ini mau kita sisihkan Kita siapkan Untuk bahan lainnya Disini kita mau Pakai tempe Sajanya Enaknya tuh Pakai tempe Semangit Flavis Cuma aku Nyari-nyari Di pasar Koyang Nggak ada Terus Lupa juga Nyemangitin Sendiri Akhirnya aku Pakai tempe Yang masih Seger aja Disini mau kita Potong kecil-kecil Banget Nah disini Kita tambahkan Juga ada Pete Sekarang kita siapkan Wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Masukkan Bule Sudah tadi Kita haluskan Aduk-aduk Kita gongsong-gongsong Biarkan nanti Sampai wangi Banget Kalau misalnya Sudah wangi Banget Baru kita Masukkan Tempe Teteknya Nanti Belakangan Aduk-aduk Lagi Kita akan Gongsong-gongsong Tempe Sampai nanti Mateng Kalau misalnya Tempe Sudah mateng Kita masukkan Peteknya Aduk-aduk Sebentar Kalau sudah Masukkan Kangkungnya Karena kangkungnya Sebentar banget Mateng Fluffy Jadi Tempenya Kita mateng Dulu Kalau kangkungnya Sudah mateng Kita aduk-aduk Ini kita pakai Apinya yang besar Kalau misalnya Masak sayur-sayuran Gini Apinya harus Besar Supaya Nanti Nggak kemelirun Ini kita aduk-aduk Lagi Biarkan semua Bahan tercampur Rata Seperti ini Nah disini Kita akan tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Disini kita akan pakai Garam Ini udah Perasa Kalau misalnya Tampakkan gula Dikit aja Kalau nggak Juga Nggak apa-apa Aduk-aduk Udah Masaknya Nggak usah Lama-lama lagi Seperti ini aja Ini udah Mateng Warnanya Cantik banget Aromanya Harum banget Rasanya Juga enak banget Udah Ini cocok banget Untuk menu Sarapan pagi Kita Lagi kalau ada telur Terima kasih banyak ya Sebenarnya Masukkan video Flavikasi hari ini Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi dengan Aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Tumisan pare Yang enak banget Udah lama ya Kita nggak bikin resep Dari tumisan pare Kebetulan Tadi aku pergi ke pasar Lihat ada pare Mesti seger-seger Terus parenya gede-gede Jadi Aku mau langsung Bikin resepnya Untuk Flavikasi rumah Sekarang kita siapkan Parenya Tadi sudah disuci bersih Kemudian Kita belah Buang bagian isinya Terus kita potong Potongnya tipis-tipis ya Biar nanti Lebih cepat matengnya Kalau sudah dipotong-potong Ini mau kita sisihkan Ini nggak perlu Dipakai apa-apa lagi Udah begini aja Untuk bahan lainnya Disini kita mau tambahkan Cambah dele Wah ini udah Favoritnya Flavikasi Banget ini Terus Kita siapkan juga Ada udang rebonnya Atau udang kering Kalau misalnya Flavikasi punya udang basah Ya boleh Nggak apa-apa Sekarang kita siapkan Untuk halusnya Disini ada Cabai merah keriting Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Tambahkan sedikit air Supaya lebih gampang Itu menghaluskan ya Kalau sudah halus Kita angkat Kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Masukkan bumbu yang sudah tadi Kita haluskan Aduk-aduk Biarkan Biarkan nanti Sampai wangi Kalau sudah wangi banget Masukkan udang rebonnya Aku suka banget Flavikasi Kalau tumis-tumisan Itu dikasih udang rebon Itu nanti Rasanya itu gurih Walaupun Nggak dikasih penyidap Rasanya itu Rasanya udah gurih banget Kalau sudah Kita akan masukkan Pareknya Ini pareknya Kita aduk-aduk Kecambahnya nanti aja Karena kecambah kan Sebentar banget Matang Flavikasi Nanti begitu Pareknya udah setengah matang Baru kita masukkan kecambahnya Ini kita aduk-aduk dulu Biarkan Bahan dan bumbu yang tercampur rata Tambahkan Gula Garam Kemudian Kalau misalnya Flavikasi mau pakai Penyidap rasa Kaldu-kalduan Boleh Kalau pakai micin Ya boleh Tambahkan lagi Sedikit air Airnya jangan banyak-banyak Sedikit aja Nah kita akan masak Nanti sampai Airnya itu Rojok susut Nah pareknya udah setengah matang Kayak gini Kita akan Masukkan Cambah deliknya Kemudian kita aduk-aduk Kita akan masak lagi Sampai nanti matang Ini nanti warnanya Mesti tetap cantik Ini pareknya Memang gak hilang 100% pahitnya ya Karena Kalau mau ampare itu Kalau gak ada sedikit pahit Terusnya kurang enak ya Tapi karena ini Pareknya yang gede-gede Jadi memang pareknya Gak terlalu pahit banget Beda kalau sama parek Yang kecil-kecil Warna hijau Itu biasanya pahit banget Ini sudah matang Sekarang Kita siapkan di meja makan Wah ini udah cocok banget Sarapan Pagi-pagi Nasinya Anget Lauk parek Kayak gini Terus ada tempe gorengnya Tahu gorengnya Weh jangan enak banget Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Dabur Desa hari ini Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan Dabur Desa Hari ini kita mau bikin resep Masakan yang murah meriah Yang praktis Cuma cemplang-cemplung Sering mateng Ini cocok untuk sarapan Ataupun untuk makan malam Pertama-tama kita siapkan sawi Ini tadi aku beli sawi Yang putih ya Aku juga baru ngeliat Flavis Ternyata ada yang sawi Ini kan kalau di tempat Flavis namanya Chaisim Ada yang warnanya putih Gini Flavis biasanya kan Warna hijau Nah hari ini aku mau bikin Resepnya untuk Flavis di rumah Pertama-tama kita siapkan sawinya Kemudian kita akan buang Bagian ujungnya Setelah ini kita potong-potong Nah bagian yang kerasnya ini Kita pisahkan Kemudian kalau sudah dipotong-potong Kita akan cuci Sampai benar-benar bersih Bila perlu pakai garam ya Direndam pakai garam sebentar Apas itu baru digilas Kemudian kita akan siapkan Pembungunya Kita siapkan merica Kemudian kita haluskan Setelah ini kita siapkan Balang putih Balang putihnya agak banyak Flavis Dan ini gak usah sampai yang halus banget Asal dia kekeprek Kayak gini aja Udah cukup Setelah ini Kita akan sisikan Dan kita akan siapkan wajan Kemudian beri minyak Kalau sudah panas Di sini kita akan gongseng Terlebih dahulu Bumbu yang sudah tadi Kita haluskan ya Kemudian Kalau Sudah wangi banget Di sini kita baru Cemplungin Batang sawinya Terlebih dahulu Karena dia kan lebih keras Jadi masaknya Lebih dulu Kalau kira-kira Sudah setengah mateng Baru kita akan Cemplungin Yang bagian Daunnya Kalau daunnya kan Sebentar banget Itu udah mateng Jadi masaknya gak usah lama-lama Kemudian kita akan Aduk-aduk Nah di sini Aku mau tambahkan lagi Beberapa bumbu Seperti biasa Kita akan pakai Gula Garam Penyedap rasa Penyedap rasanya Boleh dipakai Boleh gak disesuaikan aja Dengan selanai Flavis Gak ketinggalan Juga nanti Aku mau tambahkan Sedikit saus tiram Biar makin gurih lagi Kemudian kita akan Masak lagi Aduk-aduk Sebentar Masak sayuran ini Tidak usah lama Flavis Cuman cemplung Sering-sering Tambahkan bumbu Udah mateng Biar nanti Pada saat kita Ma'am itu Masih tetap hijau Dan rasanya itu Masih krius-krius Nah kira-kira Hasilnya seperti ini Flavis Tumisan sawi Bawang putih Kita hari ini Resepnya simple banget Rasanya enak banget Ini cocok banget Kita ma'am pake Nasi putih Kadang-kadang Flavis Kalau aku lagi Gak pengen ma'am nasi Sayur gini aja Ini digadoin Itu rasanya enak banget Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Dapur Desa hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan Dapur Desa Hari ini Kita mau bikin Resep oseng-oseng Godong gandul Atau Godong pepaya Ini rasanya Enak banget Ini tadi aku beli Sudah dalam keadaan Direbus dan sudah Gak ada pahitnya ya Jadi Kalau di Desa Flavis Ada yang jual Godong pepaya Kayak gini Sudah dalam keadaan Rebus Flavis Tapi kalau misalnya Flavis mau Rebus sendiri ya Boleh Nanti pakein Lempung atau tanah liat ya Biar nanti Gak terlalu pahit Rasanya Nah ini mau kita Potong Kecil-kecil banget Kalau sudah potong-potong Ini mau kita sisihkan Terus kita akan Siapkan untuk Bahan lainnya Disini Bahan tambahannya Aku mau pake Cumi yang masih segar Ini tadi sudah Dibersihkan kulitnya Sudah dibersihkan Isian perutnya Tulang-tulang Plastiknya itu Sudah dibuang Tintanya juga Sudah dibuang Jadi Ini tinggal kita potong-potong Potong aja Kalau misalnya Flavis mau pake Cumi asin Ya boleh banget Tapi cumi asinnya Nanti direbus dulu Biar Gak terlalu asin Banget Nah ini Kalau sudah Kita siapkan Untuk bumbunya Untuk bumbunya Kita pake yang Iris-iris aja Flavis Ini kita pake Bahang bombay Ini bawang bombaynya Satu aja Kita iris Tipis-tipis Kayak gini Kemudian Kalau sudah Kita siapkan juga Ada bawang merah Ini bawang merahnya Juga cukup Kita iris Tipis-tipis Terus ada Bawang putihnya juga Nah disini Aku pake Lombok rawit ya Karena mau pedis Jadi aku Tambahkan Lombok rawitnya Yang agak banyak Kalau misalnya Flavis Gak mau yang terlalu Pedis banget Lombok rawitnya Gak usah banyak-banyak Terus boleh diganti Dengan lombok yang merah Keriting Atau lombok besar Nah sekarang Kita siapa masaknya ya Kita goreng dulu Cuminya Gorengnya Gak usah Lama-lama banget Tapi asal dia Mateng kayak gini aja Udah kita angkat Nah ini mau kita sisihkan Nah ini kan Cumi itu banyak mengadung air Ini kita buang aja Kita ganti pakai minyak baru Kita gongsong Bawang berambang Dan juga Bawang bombaynya Sekalian Kalau sudah wangi Masukkan lomboknya Kita aduk-aduk Aduk-aduk Sebentar Kalau sudah wangi banget Baru masukkan Daun Pepaya Atau godong gandulnya Kita aduk-aduk Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata Kalau sudah kita masukkan cuminya Ini kita aduk-aduk Biarkan Tercampur rata ya Nah disini kita akan tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Ini kita mau pakai gula jawa Boleh juga gula pasir Garam Dan juga penyedap rasa Aduk-aduk Kita akan masak sampai nanti Tanek Enak banget Dan bumbunya udah pas banget Seperti ini aja Fluffy sini rasanya udah enak banget Rupanya juga ayu banget Oh ini udah cocok banget Kita maafnya pakai Nasi putih atau nasi merah Terima kasih banyak Yang sudah menonton video Dapur di sehari ini Dadah